Saya mau mengklarifikasi kejadian dalam persidangan ke-8 saya kemarin. Dalam persidangan kemarin, tentu kami akan menyampaikan, mencari materir untuk dalam pembelaan saya. Nah, tapi tentu dalam persidangan itu juga terjadi kesalahpahaman. Misalnya, banyak orang berpikir, saya akan melaporkan ke Haji Ma'ruf Amin. Padahal yang saya maksudkan melaporkan saksi itu adalah saksi pelapor, seperti Novel, seperti Kucoy. Sedangkan Haji Ma'ruf Amin kan mewakili lembaga MUI. Sama seperti saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk KPU, BKI. Nah, tentu beliau dihadirkan, kami dalam rangka pembelaan kami, bisa terkesan seolah-olah kami mendesak atau memojokkan ke Haji Ma'ruf Amin. Ini sama sekali tidak benar. Dan kalau memang dalam hal ini, sebagai orang tua, sebagai sesepu NU, merasa atau tersinggung atau merasa kami memojokkan dalam persidangan kemarin, Saya atas nama pribadi dan juga seluruh tim penasihat hukum saya, menyampaikan permohonan maaf kepada KHJ Ma'ruf Amin. Di dalam pencarian pembenaran materiel perkara kami, dan juga kepada tentu warga NU, Adana Adilin, kami sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sangat menghormati sesepu NU, sama seperti saya menghormati Gus Dur maupun Gus Mus. Nah, tentu dalam hal sidang kemarin, ini dalam rangka mencari pembenaran, kebenaran materiel dari seorang ketua umum MUI. Nah, tentu saya juga mau mengkralifikasi tentang pembicaraan telepon dari Pak SBY ke KHJ Ma'ruf Amin. Itu disodorkan beritanya dari liputan6.com yang terbit tanggal 7 Oktober 2016 oleh penasihat hukum saya. Nah, selanjutnya ini menjadi bagian tugas penasihat hukum saya, kewajiban beliau untuk menjelaskan. Eh, sama sekali saya tidak mengerti, hanya disodorkan dan saya juga tidak menyatakan apapun di dalam sidang tersebut. Ini menjadi terananya penasihat hukum. Saya kira itu penjelasan dari saya. Semoga kesalahpahaman ini bisa dihentikan dan terutama jangan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang ingin mengadu doa.